Saya akan sedikit berjadi bagaimana caranya kita sebagai seorang petani sehingga perlu terpaku harus menggunakan pupuk-pupuk kimia atau pupuk-pupuk buatan pabrian untuk memperingan pembiayaan kita sebagai petani bisa membuat pupuk sendiri. Jadi intinya hanya satu yaitu ada kemauan untuk membuat yang kedua pelaten dan bisa memanfaatkan barang-barang sisa itu semuanya bisa menjadi pupuk. Jadi seorang petani harus bisa kreatif, jadi seperti sore ini saya akan membuat pupuk cair yaitu menggunakan bahan-bahan yang sebenarnya sudah tidak bisa dimanfaatkan tapi untuk tanaman atau untuk pertanian masih cukup bagus atau memang itu yang dibutuhkan oleh tanaman sehingga kita sebagai petani harus tahu kebutuhan dari tanaman itu sendiri. Nah untuk pupuk cair sore ini itu saya menggunakan empat bahan jadi termasuk pemicu dari pembuatan pupuk poc, pupuk organik cair jadi untuk kali ini dibuat untuk NPK cair yaitu dengan bahan-bahan dari tepun atau dari bahan limbah dapur untuk yang pertama yaitu kita menggunakan kejaunan jadi untuk kali ini saya menggunakan jaun seperti ini ini adalah daun lam toro nah daun lam toro ini banyak mengandung unsur N jadi disini dibutuhkan nitrogen jadi fermentasi dari daun lam toro ini banyak sekali mengandung nitrogen untuk bahan selanjutnya yaitu kali ini saya menggunakan timba atau sisa dari capur nah disini ada sisa-sisa ikan dan ini limba yaitu dari udang nah ini banyak sekali mengandung nutrisi untuk tanaman jadi ini limba udang dari kepala-kepalanya kulitnya dan sisa-sisa udang yang tidak bisa diposumsi jadi ini akan saya fermentasi jadi itu untuk membuat pupuk untuk bahan selanjutnya yaitu nah disini saya menggunakan banyak sekali ini limbah dari dapur ini adalah kulit pisang kulit pisang nah kulit pisang ini banyak sekali mengandung nah pospor jadi mengandung unsur P jadi untuk kali ini yang kita buat adalah pupuk NPK untuk selanjutnya kita tahap pembuatannya jadi bahan-bahan semuanya dikasihkan ke karung nah setelah masuk ke karung nah kita sediakan alat seperti ini kita menggunakan ember besar jadi semuanya ini dimasukkan ke dalam ember ini nah untuk untuk pemicunya kita menggunakan molase jadi ada molase ada limbah ikan ada jauh lam toro dan ini juga kulit pisang ya udah kita langsung aja kita masukkan ke dalam embernya yang pertama kulit pisang ya setelah kulit pisang kita akan masukkan dari sini diubah ikan setelah setelah kita masukkan juga ini gaun lam toro yang yang ditemukan kita 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 setelah setelah ketiga bahan ini masuk dalam ember ini nah kita masukkan molase ini ada juga em4 jadi dalam satu ember besar yang bisa memuat 40 liter air nah disini saya gunakan 10 dari tutupnya em4 ini ini tutup dan yang ini ini adalah molase molase atau petes tebu oke kita masukkan ke untuk ke setelah empat jenis diisi dengan air kira-kira sekitar 3 ember sekitar 15 liter semuanya kebahan-bahan air dan semua kita tutup dengan rapi kita fermentasi kurang lebih 15 hari sampai 1 bulan nanti bisa kita dapati hasilnya dari cairan bahan-bahan tersebut sudah siap untuk menjadi pupuk oke sekian dulu kita bisa lihat besok pada hasilnya setelah fermentasi dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati